Nah perbandingan terhadap Joe Biden tadi sempat disinggung Prof. Alexius ya Bahwa Joe Biden sendiri belum mampu mengatasi polarisasi Sementara kita tahu apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Merangkul mantan lawan politiknya di 2019 Sekarang masuk menjadi bagian dari pemerintahan Tidak hanya satu tapi dua-duanya Bahkan ada partai politik yang juga menjadi pengusung Mantan lawan politiknya itu juga ikut bergabung Artinya upaya untuk menghilangkan polarisasi itu berjalan Nah tapi bagaimana Prof. Alexius melihat kemarin juga dari hasil survei teman-teman SMRC Tadi Mas Ediman menjelaskan juga kondisi politik yang memburuk Padahal di sisi lain merangkul lawan politiknya Untuk pembangunan Indonesia ke depan agar tidak ada rame-rame begitu ya Yang menghambat seluruh kerja pemerintahan demi masyarakat Dan dibandingkan lebih sukses daripada Amerika loh Ini Amerika ya negara yang demokrasi disebut lebih maju dari kita Ternyata itu belum mampu Joe Biden Tapi pemerintahan Jokowi berhasil lebih unggul Dan itu dipuji oleh seorang profesor dari Singapura Yang dibutuhkan oleh seorang presiden itu pasti kestabilan Kalau tidak stabil program apapun dia tidak bisa jalankan Saya pikir Jokowi cukup pragmatis untuk mengatakan Oke saya butuh kestabilan dulu Saya perlu merangkul semua elemen-elemen bangsa Termasuk lawan politik saya Dan kelihatannya itu sedikit berjalan Sementara dalam politik Amerika Polarisasi itu masih akan terus dibawa Legasi atau warisan dari Donald Trump itu Masih akan berpengaruh di pemilihan presiden berikutnya Dan untuk Jokowi Sepanjang menyangkut kepentingan kestabilan untuk pemerintahnya Setidaknya kita sudah lihat dalam 5 tahun pertama itu berjalan bagus Kemudian 2 tahun ini sudah stabil juga Akur gitu para pemimpin nasional dan rakyat merasakan Bahwa itu satu yang baik untuk dicapai dengan bangsa itu Terima kasih Diaduk kayaknya ya Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan Terima kasih telah menonton!